Oke pribadi kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang SPLDV Berikut ini adalah uji kompetensi 5 Kalian bisa klik like, subscribe, dan share Kita mulai dari nomor 1 Untuk soal yang easy sekarang ya Nomor 1, lengkapi pasangan berurutan untuk tiap-tiap persamaan berikut Nah ini intinya ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya Jadi langsung saja kita masukkan Y sama dengan X-nya diganti 9 Jadi kalau min X ya min 9, min 9 tambah 6 sama dengan min 3 Berarti jawabannya disini adalah 3 Sama untuk ini Y sama dengan X-nya berarti diganti 2 Berarti 6 kali 2 adalah 12 12 kurangi 7 sama dengan 5 Berarti ini adalah 5 Nah kalau ini Yang belakang ini kan bagian Y-nya Berarti kita nyari X-nya 2X Ini 15Y Dikurangi 15 kali 3 per 4 Ini kan minus ya Dikurangi minus 15 Dalam kurung 3 per 4 Seperti ini Sama dengan 13 Kemudian langkah berikutnya kita kalikan 15 dan 4 ini kan gak bisa ya Dicoret Jadi 15 dikalikan 3 45 Nah biar kompak semuanya per 4 Ini juga dijadikan per 4 Ini akan menjadi 8 per 4 X dikurangi ini 45 ya 45 per 4 Ini kan minus ya Minus kali minus plus Jadi ini jatuhnya plus Plus 45 per 4 Ini sama dengan 13 Ini kalau jadikan per 4 13 kali 4 ini adalah 12 2 nyimpan 1 4 kali 1 tambah 1 adalah 5 Ini ya 52 Kemudian 8 per 4 X Ini akan sama dengan 52 per 4 ini ya Dikurangi 45 per 4 Dikurangi 45 2 dikurangi 5 Enggak bisa Pinjam 1 Ini jadi 4 Ini jadi 12 12 kurangi 5 adalah 7 Berarti ini adalah 7 per 4 Kemudian per 4 nya bisa kita coret Maka 8 X Sama dengan 7 Dan X adalah 7 per 8 X nya 7 per 8 Kemudian yang ini Yang ini Y nya juga yang diketahui Berarti ini min X sama dengan 12 kali 3 per 4 Ya 12 dibagi 4 itu kan Sama dengan 3 3 nanti dikalikan 3 Ini bukan sama dengan Tambah ini ya Nah Ini ditambah 12 bagi 4 adalah 3 3 kali 3 adalah 9 Ini 9 Y Y Oh kok 9 Y 9 aja ya Y nya kan yang 3 per 4 tadi Ini sama dengan 7 Berarti min X sama dengan 7 dikurangi 9 Adalah min 2 Min 2 Maka X sama dengan 2 Disini jawabannya adalah 2 Ya Jawabannya enak semua Kecuali yang ini ya Ini 7 per 8 Kita cek lagi Siapa tau ada yang salah Ini 2 X benar 15 Enggak bisa dibagi 4 Benar Ini 15 kali 3 adalah 45 Benar Ini benar Ya sudah Memang jawabannya seperti itu ya Kita lanjut aja Nomor 2 Kita scroll Ke atas Oke Diberikan sistem persamaan linear 2 variable berikut ini Tentukan selesaian persamaan linear 2 variable di atas Saya kasih space ini Di sebelahnya aja Kita intinya menentukan Ini Kita menggunakan metode eliminasi Kita akan mengeliminasi X nya Caranya dengan Yang bawah ini Kita kalikan 3 Ya yang atas tetap apa adanya Atau Mau ngeliminasi Y nya juga boleh Lebih kecil langkahnya Yang atas kita kalikan 2 Ini apa adanya Jadi nanti ini akan menjadi 6 X Ya Min 2 Y Sama dengan 10 Yang bawah kita kalikan 1 Tetap apa adanya ya X Min 2 Y Sama dengan 0 Kita eliminasi 2 Y nya Dengan cara Dikurangkan 2 Y Dikurangi Min 2 Y Adalah 0 6 X Dikurangi X adalah 5 X Ini sama dengan 10 kurangi 0 Adalah 10 Maka X Sama dengan 2 X nya 2 Kita masukkan ke persamaan ini 2 Dikurangi 2 Y Sama dengan 0 Maka Min 2 Y Sama dengan Min 2 Dan Y nya Sama dengan 1 Jadi selesainya Adalah 2,1 Oke Sekarang kita akan Lanjutkan lagi Kita geser dulu Ke kiri Sekarang nonton Bioskop Dan tiket masuk Nomor 3 Malam ini Sebuah film animasi Terbaru Sedang diputar Di sebuah Bioskop Beberapa orang dewasa Dan anak-anak Sedang mengantri Membeli tiket Ya Berapa rupiah Biaya tiket Yang akan ditagihkan Oleh petugas penjualan Tiket pada gambar ketiga Berapa rupiah Yang akan kalian bayar Jika kalian pergi nonton Bioskop Kalian kan masih Kalian sudah dewasa ya Pokoknya SMP itu Sudah dewasa Anak-anak itu masih Di bawah Berapa ya 10 tahun ya Oke Kita Lihat modelnya Ya Dua orang dewasa Dan dua anak Itu 140.000 rupiah Jadi Dua dewasa Dua dewasa Ditambah Dua anak Sama dengan Dua dewasa Tambah dua anak Sama dengan 400 Eh 140.000 rupiah 140.000 rupiah 140.000 rupiah Ini tiket untuk Dua dewasa Dua anak ya Dua dewasa Dan dua anak 140.000 rupiah Ini bisa langsung Kalian Sederhanakan Berarti Dewasa Tambah Anak Ya Ini sama dengan 70.000 Ya Dengan semuanya Dibagi dua Anggap saja ini Persamaan pertama Kemudian Satu orang dewasa Dan tiga orang anak Dewasa tambah Tiga anak Ini sama dengan 130.000 rupiah 130.000 rupiah Nah Ini berapa Harga dewasa Berapa harga anak Kita akan Segera hitung Nah Kalau dilihat Dari persamaannya Persamaan satu Dan persamaan dua Paling enak ya Kita eliminasi Dewasanya Dengan cara Dikurangkan Dewasa Dikurangkan Dewasa Habis Anak Dikurangi Tiga anak Minus Dua Anak 130 Ya Dikurangi 70 Atau 70 Dikurangi 130 Kan sama Aja dengan 130 Kurangi 70 Hanya saja Nilainya Minus ya Ini adalah 60.000 Ini minus Juga Ya Kemudian Berarti Anak Ini adalah 60.000 Bagi dua Adalah 30.000 Anak 30.000 Kita akan Cari yang Dewasa Berarti Dewasa Adalah 70.000 Kurangi Anak Dewasa Sama dengan 70.000 Dikurangi Anak 70.000 Dikurangi 30.000 Sama dengan Yang dewasa Membayar 40.000 Nah ini Pertanyaannya Tiga orang Dewasa Dan lima Anak 3D Tambah Lima Anak Itu sama Dengan Berapa Berarti Tiga Dikali Dewasa Harga Tiketnya 40.000 40.000 Ditambah Anak 30.000 Berapa Lima Anak Ini Bukan 54 Tapi Lima Anak Anak Harganya 30.000 Berarti Lima Kali 30.000 30.000 Seperti ini Berarti Kalau Di sini Dikalikan Tiga kali Empat Adalah 120.000 120.000 Ditambah Lima Kali Tiga Ini 15 150.000 Ya Kalau Ditambahkan Menjadi Nol Tambah Nol Nol Tambah Dua Tujuh Dua Rata Tujuh Ribu Ini Adalah Yang Harus Dibayarkan Nah ini Pertanyaan Yang Terakhir Ya Kalian Ini Kalau Sudah SMP Di Gedung Film Itu Dianggap Dewasa Ya Berapa Rupiah Yang Akan Kalian Bayar Jika Kalian Pergi Nonton Kalian Ikut Harga Yang Dewasa Ya Jadi Untuk Jawaban Yang B Yang Harus Kalian Bayar Adalah 40.000 Oke Kita Lanjutkan Di Nomor Empat Keliling Sebuah Persegi Panjang Adalah 76 DM Ini Kita Skate Dulu Persegi Panjang Seperti Ini Keliling Ini Panjang Ini Lebar Keliling Ini Adalah 76 Desi Meter Jika Selisih Antara Panjang Dan Lebar Panjang Tersebut Adalah 10 DM Kita Buat Persamaan Keliling Kelilingnya Dulu Keliling Adalah Dua Kali Panjang Tambah Lebar Keliling Ini 76 Sama Dengan Dua Kali Panjang Tambah Lebar 76 76 Dibagi 2 70 Dibagi 2 35 6 Dibagi 2 3 35 Tambah 3 Berarti 38 38 Sama Dengan Panjang Tambah Lebar Ini Adalah Persamaan Pertama Persamaan Kedua Selisih Antara Panjang Dan Lebar Adalah 10 Desimeter Jadi Panjang Kalau Dikurangi Lebar Sama Dengan 10 Desimeter Nah Ini Akan Kita Eliminasi Yang Tanya Adalah Model Matematikanya Ini Adalah Model Matematikanya Jadi Tidak Usah Kasih DM Kalau Model Matematika Nah Ini Adalah Model Matematika Pertama Ini Model Matematika Kedua Kalian Rapikan Panjang Tambah Lebar Sama Dengan 38 Panjang Dikurangi Lebar Sama Dengan 10 Juga Boleh Ini Model Matematikanya Yang A Sudah Terjawab Sekarang Yang Kita Lakukan Eliminasi Ini Kita Jumlahkan Biar L Nya Hilang Maka 2 Panjang Sama Dengan 38 Tambah 10 Adalah 48 Panjang Berarti Sama Dengan 24 Kalau Panjang 24 Padahal Selisihnya Adalah 10 Maka Panjang Sama Dengan 10 Lebar Yang Dicari Lebar Yang Dicari Berarti Lebar Sama Dengan Panjang Dikurangi 10 Sama Dengan 24 Dikurangi 10 Ini Adalah 14 Desimeter Ini Juga Lebarnya Tadi Panjangnya Itu Adalah 24 Desimeter Lebarnya Adalah 14 Desimeter Oke Yang C Adalah Luas Persegi Panjang Tersebut Luas Adalah Panjang Kali Lebar Panjang Berapa Panjang Disini Adalah 24 Lebarnya Berapa 14 14 Ini Kita Kalikan 24 Dikali 14 24 Dikali 14 4 Dikali 16 Sempat Dibalas Ini Nyimpan 1 4 Dikali 2 Adalah 8 Tambah 1 9 Ini 1 Kali 4 4 1 Kali 2 Adalah 2 Kalau Dijumlakan 6 Turun 9 Tambah 4 Adalah 3 Nyimpan 1 1 Tambah 2 Adalah 3 3 36 3 36 Ini Luasnya 3 36 Satuannya Apa Desimeter Kwadrat Atau Desimeter Persegi Selanjutkan Sekarang Nomor 5 Nomor 5 5 buku Dan 3 Penggaris Adalah 21 5 Buku Tambah 3 Penggaris Sama Dengan 21 Ribu Jika Mahir Membeli 4 Buku Dan 2 Penggaris 4 Buku Tambah 2 Penggaris Ini Sama Dengan 16 Ribu 16 Ribu Kemudian Berapakah Harga Yang harus Dibayar Suci Jika Ia Membeli 10 Buku Jadi Nanti 10 Buku Tambah 3 Penggaris Tambah 3 Penggaris Ini Yang Akan Ditanyakan Kita Akan Mencari Harga Buku Dan Penggaris Berapa Ini Biar Enak Kita Eliminasi Dulu Yang Persamaan Pertama Dan Persamaan Kedua Ini Pertama Dan Kedua Kedua Itu Bisa Kita Sederhanakan Sebenarnya Semua Dibagi Dua Berarti Dua Buku Tambah Penggaris Sama Dengan Rp8.000 Ini Adalah Persamaan Dua Juga Jadi Kita Sekarang Punya Lima Buku Tambah Tiga Penggaris Sama Dengan Rp21.000 Dan Kita Punya Dua Buku Tambah Penggaris Sama Dengan Rp8.000 Biar 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 Sama Penggaris Saya Kalikan Tiga Maka Akan Menjadi Lima Buku Tambah Tiga Penggaris Sama Dengan Rp21.000 Yang Ini Kalikan Tiga Berarti Enam Buku Ditambah Tiga Penggaris Sama Dengan Rp24.000 Ini Kalau Kita Eliminasi Dengan Cara Dikurangkan Penggaris Akan Habis Minus Buku Sama Dengan Rp24.000 Dikurangi Rp21.000 Ini Adalah Rp3.000 Rp3.000 Berarti Minus Rp3.000 Jadi Harga Satu Buku Adalah Rp3.000 Buku Ketemu Rp3.000 Sekarang Kita Cari Penggaris Kita Gunakan Rumus Ini Saya Kasih Tinta Lain Penggaris Sama Dengan Rp8.000 Dikurangi Dua Buku Sama Dengan Rp8.000 Bukunya Rp3.000 Dikurangi Rp6.000 Berarti Rp3.000 Kali Dua Sama Dengan Rp2.000 Yang Ditanyakan Adalah Sepuluh Buku Lima Penggaris Sepuluh Buku Lima Penggaris Berarti Sepuluh Dikali Harga Buku Yaitu Rp3.000 Ditambah Tiga Dikali Harga Penggaris Harga Penggaris Tadi Rp2.000 Ini Adalah Rp2.000 Maka Ini Akan Menjadi Rp30.000 Ditambah Ini Rp6.000 Maka Yang Harus Dibayarkan Adalah Rp36.000 Jadi Suci Harus Membayar Rp36.000 Berarti Kalau Uang Itu Ada Gininya Rp 0.00 Seperti Ini Lanjut Ini Juga Karena Harga Ini Rp Dikasih 0.00 Ini Juga Dikasih Rp 0.00 Rupiah Oke Sekarang Kita Lanjutkan Nomor 6 Kita Kembali Ke Tentap Biru Jumlah Uang Diana Dan Uang Demi Jadi DI Tambah DE Diana Dengan Demi Adalah Rp220.000 Ini Sama Dengan Rp220.000 Jika Uang Diana Ditambah Dengan Tiga Kali Lipat Uang Demi Uang Diana Ditambah Tiga Kali Lipat Uang Demi Demi Ini Akan Sama Dengan Rp420.000 Rp420.000 Tentukanlah Tentukanlah Model Matematika Ini Model Matematikanya Sudah Ya Ini A Sekarang Jawaban Yang B Besar Uang Masing Masing Ini Kita Eliminasi Siapa Yang Kita Eliminasi Diana Saja Ya Ini Dengan Cara Dikurangkan Diana Dikurangi Diana Habis Demi Dikurangi Tiga Demi Adalah Minus Dua Demi Ini DE Demi 420 Dikurangi 220 Ini Tinggal 200.000 200.000 Ya Jadi Ini Minus Jadi Minus Minus 200.000 Dibagi Minus 2 Adalah Uang Demi Ini 100.000 Sekarang Uang Diana Uang Diana Ini Kita Kembangkan Jadi Diana Ini Adalah 220.000 Dikurangi Banyaknya Uang Demi Banyaknya Uang Demi 100.000 Maka Ini Akan 120.000 Jadi Uang Demi Ya Adalah 120.000 Ini Sudah Masing-masing Uangnya Dikasih RP Dikasih Koma 00 Dikasih RP Dikasih Koma 00 Kemudian Yang C Selisih Uang Diana Dan Demi Selisih Berarti Yang besar Kurangi Yang kecil Delta Atau selisih Delta Uang Atau selisih Uang 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 Demi Dikurangi Uang Diana Yaitu 120 Dikurangi 100 Selisih Ini Adalah 20.000 Oke Lanjut Nomor Tujuh Umur Gino Dan Umur Handoko Adalah 60 Tahun Kalau Dijumlahkan Jadi Gino Ditambah Handoko Ini Sama Dengan 60 Tahun Selisih Umur Mereka Adalah 4 Tahun Gino Lebih Tua Berarti Gino Dikurangi Handoko Ini Adalah 4 Tahun Tentukanlah Model Matematika Ini Adalah Model Matematikanya Umur Gino Dan Umur Handoko Kita Tentukan Dengan Cara Dieliminasi Kita Jumlah Biar Umur Handok Ini Hilang Jadi Dua Gino Sama Dengan 64 Maka Gino Itu Ini G Gino Ini Berusia 64 Dibagi 2 Ini Kan 2 Gino G Nya Angka 6 64 Bagi 2 Adalah 32 Umur Gino 32 Umur Handoko Kita Hitung Berarti Umur Gino Umur Handoko Sekarang Umur Handoko Sama Dengan 60 Dikurangi Umur Gino Sama 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 Dikurangi 32 60 Kita Kurangkan Dengan 32 0 Dikurangi 2 Tidak Bisa Jadikan 10 Karena Pinjam 1 Tinggal 5 10 Dikurangi 2 Sama Dengan 8 5 Kurangi 3 2 Jadi Umur Handoko Ini Adalah 28 Tahun Ini 8 28 Sekarang Perbandingan Umur Gino Dan Handoko Perbandingan Sama Dengan Pembagian Jadi Gino Dibagi Handoko Sama Dengan Gino Berapa Gino 32 Handoko 28 Kita Sederhanakan Sama-sama Bagi 2 Ini Dapat 16 Ini Dapat 14 Masih Bisa Sama-sama Kita Bagi 2 Lagi 16 Bagi 2 Adalah 8 14 Bagi 2 Adalah 7 Berarti Gino Dibanding Handoko Adalah 8 Dibanding 7 Umurnya Ini Jawabannya Lanjut Nomor 8 Untuk Nomor 8 Selesaikan Persamaan Linear Dua Variable Berikut Kita Disuruh Langsung Menyelesaikan Saja Langsung Kita Selesaikan Ini Langsung Saja Kita Eliminasi Mana Yang Mau Dileminasi X Atau Y Kalau Ini Ini Karena Gradienya Kan Sama Gradienya Sama Kemudian Y Tidak Sama Maka Kedua Garis Ini Pasti Sejajar Dan Tidak Berimpit Jadi Disini Nanti Tidak Ada Penyelesaiannya Misalnya Dikurangkan Semuanya Ini 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 Sama Dengan 0 Tambah 5 Jadi Salah Jadi Tanpa Penyelesaian Tanpa Penyelesaian Jadi Tidak Memiliki Selesaian Sekarang Yang C Dulu Kita Kerjakan Kalau Yang C Ini Coba Kita Jumlah Kalau Kita Jumlah Ini Terlihat Bahwa 2X Ini Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan 0 Kalau Kita Kurangkan X Tambah Y Ini X Min Y Ini Sama Dengan 3 Sama Dengan Min 3 Kalau Kita Kurangkan X Y Menjadi 2Y Y Dikurangi Min Y 2Y 2Y Sama Dengan Kita Kurangkan 3 Dikurangi Min 3 Adalah 6 Dikurangi Minus Itu Adalah Plus Maka Y Sama Dengan 3 Jadi Selesaianya Ini Adalah 0,3 Kemudian Scroll lagi Kebawah Kita Ada Persamaan Seperti Ini Kalau Persamaan Seperti Ini Kita Rubah Dulu Biar Enak Kita Standartkan X Dikurangi 2Y Sama Dengan 10 Disini 2X Ditambah 3Y Sama Dengan Min 1 Biar Kita Bisa Eliminasi X Kita Samakan Yang Atas Ini Kita Kalikan 2 Berarti Menjadi 2X Minus 4Y Sama Dengan 20 Yang Bawah Ini Tetap Apa Adanya Saya Tulis 2X Plus 3Y Sama Dengan Min 1 Untuk Menghilangkan X Ini Caranya Adalah Dikurangkan 4 Dikurangi Min 3 Adalah Min 7 Min 7 Min 7Y 20 Dikurangi 1 Adalah 19 Jadi Y Sama Dengan Min 19 Per 7 Ini Adalah Y Kita Menghitung X Dengan Cara Bisa Juga Eliminasi Sebenarnya Ini kan Y Ketemu Karena X Dieliminasi Kita Menghitung X Juga Bisa Dieliminasi Jadi Kedua-duanya Coba Kita Eliminasi Ya Mau Substitusi Juga Boleh Terserah Mau Coba Substitusi Aja Ya Tidak Apa-apa Substitusi Ya Persamaan Ini Kita Substitusikan Gitu Aja Ya Maka X Sama Dengan 10 Ditambah 2Y Sama Dengan 10 Ditambah 2 Kali Dalam Kurung Min 19 Per 7 Nah Ini Kita Jadikan Sama-sama Per 7 Maka Ini Adalah 70 Per 7 Ditambah Jadi Dikurangi Ya Jadi Minus Jadi Minus 2 Kali 19 2 Kali 9 Itu 18 8 Nyimpan 1 2 Kali 1 Adalah 2 Tambah 1 Adalah 3 38 Per 7 Ini Nanti X Nya Akan Ketemu 70 Kurangi 38 0 Dikurangi 8 0 Nya Jadi 10 Ya Kurangi 8 Jadi 2 7 Nya Jadi 6 Kurangi 3 Adalah 6 Kurangi 6 Dikurangi 3 3 3 3 2 Per 7 Ya Ini Adalah Jawabannya Untuk Yang B Jadi Selesaianya Adalah Minus 19 Per 7 Kebalik X Ditulis Lebih Dulu Jadi Selesaianya Adalah 32 Per 7 Minus 19 Per 7 Angkanya Agak Ribet Nah Ini Yang D Saya Selesaikan Agak Di Atas Ya Di Sini Kita Standarkan Dulu Berarti 2 X Ya Ini Atas Ini 2 X Min 4 Y Sama Dengan 10 Ini Kalau Kita Standarkan Langsung Saja Kita Bagi 12 12 12 Ini Akan Menjadi Min X 24 Dibagi 12 Ada 2 Y Plus 2 Y Sama Dengan Kalau 60 Dibagi 12 Itu 5 Min 5 Benar Ya 12 Kali 5 60 Betul Ini Biar Kita Lebih Mudah Angkanya Dikecilkan Ini Salah Satu Tips Sebenarnya Ini Bisa Dikecilkan Juga Kalau Kalian Mau Berarti Yang Atas Ini Kita Bagi 2 Biar Lebih Kecil Lagi Berarti Ini X Min 2 Y Sama Dengan 5 Yang Bawah Ini Min X Plus 2 Y Sama Dengan Min 5 Ini X Kita Eliminasi Dengan Cara Ditambah Ya Maka Kalau X Kita Tambah Sebentar Ini Jangan Jangan Garisnya Segaris Ini Kalau Kita Perhatikan Coba Kita Mundurkan Sedikit Ini Kalau Semua Saya Kalikan Minus Ya Maka Ini Akan Menjadi Ini Persamaan Pertama Ini Persamaan Keduanya Menjadi X Minus 2 Y Sama Dengan 5 Wah Ini Garis Yang Sama Ya Kalau Garis Yang Sama Sama Persis Satu Dengan Dua Kalis Yang Sama Berarti Garis Berimpit Selesaian Tak Enggak Langsung Saja Selesaian Tak Enggak Atau Semua Titik Adalah Penyelesaian Lanjut Karena Terlihat Garisnya Sama Satu Dengan Dua Kita Lanjutkan Nomor Sembilan Sekarang Perhatikan Gambar Berikut Saya Kerjakan Pakai Biru Sekarang Biar Warna Warni Perhatikan Gambar Berikut Tentukan Nilai X Dan Y Kita Lihat Ini Nilainya Sama Ini Pasti Sama Kalau Sama Kita Persamakan X Tambah 3Y Keliru Saya nulisnya Harusnya X Saya nulisnya 3 Jadi Ini X X Plus 3Y Sama Dengan 7 Sedangkan Ini 2X 2X Plus Y Sama Dengan 9 Kita Eliminasi X Kita Kalikan 2 Yang Sini Maka 2X Ditambah 6Y Sama Dengan 14 Yang Bawah Apa Adanya Kita Tulis 2X Tambah Y Sama Dengan 9 Kalau Kita Kurangkan Ini Menjadi 5Y Sama Dengan 14 Dikurangi 9 Adalah 5 Maka Y Sama Dengan 1 Y 1 X Kita Cari Dengan Mengembangkan Ini Jadi X Sama Dengan 7 Dikurangi 3Y Sama Dengan 7 Dikurangi Y Y 1 Kurangi 3 Berarti X 4 Jadi Tentukan Nilai X Y X Sama Dengan 4 Y Sama Dengan 1 Soal Terakhir Ini Soal Terakhir Soal Paling Gerget Ini Dari OSN Gambar Samping Menunjukkan Persegi Yang Dibagi Menjadi 6 Bagian Yang Sama Setiap Bagian Berupa Persegi Panjang Yang Mempunyai Keliling 7 Ini Adalah Persegi Kalau Ini Persegi Ini Adalah Sisi Panjang Sama Gambar Samping Menunjukkan Suatu Persegi Klu Sudah Dikasihkan Kesini Tentukan Luas Persegi Yang Dimaksud Luas Persegi Nanti Luas Adalah Sisi Kali Sisi 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 Yang Sini Biar Lebih Enak Akan Saya Simbulkan Y Dulu Ini Saya Simbulkan Masing Masing Kecil Kecil Ini X Untuk Persegi Panjang Biar Kita Lebih Enak Y Ini Adalah Sisinya Sebenarnya Jadi Yang Kecil Kecil Saya Simbulkan X Maka Karena Yang Kecil Jumlahnya 6 Berarti Total Adalah 6 Panjang Dari Sini Adalah 6 Jadi Jelas Kita Punya Persamaan Y Itu Sama Dengan 6 Y Itu Adalah Sisinya Pada Gambar Semping Menunjukkan Bahwa Persegi Yang Dibagi Menjadi 6 Bagian Yang Sama Setiap Bagian Berupa Persegi Panjang Yang Mempunyai Keliling 7 Setiap Satu Persegi Ini Persegi Panjang Keliling Keliling Adalah 7 Jadi Kita Bisa Bayangkan Keliling Adalah 2 Kali Panjang Tambah Lebar Rumus Umumnya Keliling Ini Adalah 70 Kali 2 Panjang Adalah Y Lebarnya Adalah Lebarnya Adalah X Padahal Y Adalah 6 Maka 70 Sama Dengan 2 Kali 6 X Tambah X 70 Bagi 2 Adalah 35 35 Sama Dengan 6 X Tambah X Itu Berapa 7 X Berarti X X adalah 35 Bagi 7 X X X X 5 Berarti Y Y Sama Dengan 6 X 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 Y X Y X X Y X X Nah setelah ini Pak Ali akan langsung bahas tentang ini Uji akhir ya Saya lupa namanya apa Intinya uji akhir dari semester 1 untuk kelas 8 Bagi kalian yang belum like silahkan klik like Yang belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan share bagi yang belum share Semoga pembahasan ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh